Progres penanganan kasus pemalsuan surat atas beberapa bidang tanah yang terjadi di Kelurahan Selokop, Kecematan Bintan Timur, yang dilakukan Polres Kabupaten Bintan terhadap tiga tersangka, yakni H, MR, dan B, tetap berlanjut. Polisi saat ini hanya tinggal menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait Hasan, sementara dua tersangka lainnya. Senin ini mulai diperiksa sebagai tersangka di Polres Bintan. Demikian disampaikan Kabupaten Humas Polda Capri, Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra, bersama dengan Kapolres Bintan AKBP Riki Iswoyo, dengan didampingi Wadir Reskrimum Polda Capri dan Kasat Reskrim Poldres Bintan, dalam konferensi pers di Markas Poldres Bintan Minggu Siang. Kabupaten Humas Polda secara kronologis mengungkapkan bahwa laporan kasus hukum tersebut telah diterima sejak awal 2022. Diawali, korban melaporkan hal tersebut kepada pihak aparat hukum. Yang pertama adalah rasa keadilan, yang kedua adalah rasa adanya kepastian hukum, yang ketiga adalah kemanfaat. Itu yang dilakukan oleh Polda Capri melalui mafal penyusuk. Jadi masyarakat yang mengadukan dan melaporkan harus ada tidak lanjut. Jadi tukar tujuan Polri selain daripada fungsi preemptif, fungsi preventif, dan fungsi represif. Lebih lanjut, Zawwani menegaskan tahap penyidikan dan penegakan hukum memiliki peran penting. Baik dari segi subjektif maupun objektif, polisi saat ini menunggu surat jawaban yang dilayangkan ke Menteri Dalam Negeri. Jika selama 30 hari pihaknya tidak mendapat surat jawaban, maka proses hukum tersebut berlanjut pada tindakan selanjutnya.